Oke sahabatku, dimana sejauh berada? Nah sekarang kita berbagi terkait cara dan syarat-syarat yang harus kita penuhi biar bisa menghasilkan cuan lewat Facebook Pro, teman-teman ya. Nah untuk mengetahui apakah kita Facebook Pro, kita bisa lihat di sini. Nah ada tampilan yang namanya disebut dashboard profesional, teman-teman ya. Nah ini teman-teman harus lihat. Kalau belum muncul ini berarti Facebook teman-teman atau Facebook peribadinya belum bisa menghasilkan uang. Nah lihat di sini ada dashboard profesional. Nah kita tekan saja untuk mengetahui apakah ini ya berapa jangkauannya. Di sini data analitiknya sudah lengkap. Nah ini ada beberapa poin yang teman-teman wajib ketahui. Pertama ada menu beranda, ada menu insight, ada kreasi, interaksi, dan monetisasi. Nah kita bisa melihat di sini ada jangkauannya selama 28 hari. Kemudian ada konten yang kita terbitkan selama 28 hari itu sudah 113 ribu saya upload. Ada interaksi juga, kemudian ada pengikut bersih. Nah teman-teman ya, pahami ya. Oke kita bahas satu dulu. Pertama di insight teman-teman ya. Nah di insight ini kita bisa melihat. Di sini kita bisa melihat usia jenis penonton yang siapa saja yang nonton video kita di bawah ini. Nah ternyata perempuan, laki-laki di sini paling banyak laki-laki yang menonton video saya. Jadi dari sini saya bisa memahami bahwa saya harus bikin konten yang berjiwa laki-laki. Itu yang pertama ya. Kemudian umurnya paling banyak 25 sampai 30. Berarti ini sudah millennial. Kalau gen Z dikit. Ini lebih banyak millennial. Berarti saya berbicara terkait bagian 6 millennial-millennial ini dan menggunakan bahasa-bahasa dari mereka. Oke. Lalu yang berikutnya jadi jenis kelamin paling banyak adalah laki-laki ya. 65 persen. Kemudian negara populer tentu Indonesia. Ya Indonesia paling banyak di sini. Dan konten populer. Konten terpopuler nanti ada di Nusa Tenggara Barat. Nah ini terkait insight teman-teman ya. Oke kita lanjut sekarang ke menu yang kreasi. Nah di kreasi ini kita bisa melihat. Di sini kita bisa melihat maksimal pencarian konten. Ini adalah konten-konten yang maksimal. Ya yang tiga rekomendasi di atas ini konten-konten yang paling banyak ditemukan. Tuh ya. Laku kelas jual jasa baungnya sahur. Nah ini teman-teman cerita seperti ini. Ini cerita ya. Kemudian postingannya. Ini kita lihat di sini ada tiga komen. Tuh ada tujuh. Ini yang recommended. Ya ini disebut dengan kreasi. Oke kemudian. Kita next berikutnya. Ini kita fokus lihat di real teman-teman ya. Interaksi. Nah interaksi baru kita komunitas. Interaksi. Interaksi ini lebih ke orang-orang yang komen. Tuh ya. Tanggapan komentar. Jadi kalau ada komen-komen itu teman-teman harus balas. Jangan sampai tidak ada tanggapan. Nah misalkan di sini. Di sini komen ada 55. Nah sudah saya tanggapi dengan 30 tanggapan. Di sini ada dua komen sudah saya tanggapi dengan 8 tanggapan. Ada 5 komen sudah saya tanggapi dengan 9 tanggapan. Nah jadi harus komen itu lebih banyak tanggapannya. Paham ya. Nah teman-teman harus memahami itu ya. Jadi bikinkanlah konten yang bagaimana itu mengundang komentar orang. Oke. Oke itu dia. Kemudian yang terakhir monetisasi. Nah di sini teman-teman kita bisa menghasilkan uang. Nah di sini saya masih aktifnya di bintang ya. Aktifnya di bintang. Nah nanti akan kita eksekusi bagaimana biar aktif di reel ini. Ada 4 sih yang harus kita aktifin ya. Nah pertama ada iklan namanya iklan di reel. Kemudian bonus dan iklan in stream. Ini yang paling banyak dicari sama orang. Iklan in stream. Karena iklan in stream itu cepat dapat cuannya. Kalau bintang siapa sih yang ngakses di kita sawer ya. Kecuali kalau kita cewek cantik. Mungkin bisa dikasih sawer. Nah di sini ada beberapa syarat. Ada beberapa syarat. Nah tapi sebelum itu kita bisa melihat dulu. Lihat semuanya teman-teman ya. Nah lihat semua penghasilan kita dari. Ini kan dari 1 Februari sampai 29 Februari. Kita tekan lihat semua yang ini. Nah kita bisa melihat di sini transaksinya. Sudah saya dapatkan di sini 3 dolar. Perkiraan penghasilan 3 dolar. Tuh teman-teman ya. Ini dari 24 Maret. Kita bisa di sini dapat 3 dolar. Saldo saya 3 dolar teman-teman ya. Nah tambahkan info pajak. Nah ini di sini ada nama orang. Nah kita bisa ganti dengan nama kita. Tuh. Nah teman-teman ya. Kita bisa ganti di sini. Tuh. Dan seterusnya teman-teman ya. Nah nanti kita eksekusi. Kita bisa ganti. Di dinanang ini sudah dapat 3 dolar. Ini pembayaran berikutnya berapa? Kita lihat ya. Tuh. Mancing mangut resep makanan minuman. Nah ini iklan in stream teman-teman ya. Iklan in stream seperti ini nih. Sudah proses. Sedang divide teman-teman ya. Pendapatan 3 dolar. Ini dia ya teman-teman. Kita lihat. Tuh. Ya. Oke. Proses. Nah sedang nunggu divide saja. Seperti itu. Nah kemudian teman-teman. Untuk mencukupi syarat yang misalkan iklan in stream ya. Iklan in stream ini tentu kita harus memenuhi syarat. Apa syaratnya? Nah pertama syaratnya teman-teman harus cukup mendapatkan 60 ribu jam tayang. Tinggal ini aja belum saya dapatin. Makanya saya harus sering live teman-teman ya. Harus sering live biar dapat jam tayang banyak. Nah gimana biar dapat jam tayang banyak tentu harus nge-upload video yang bermanfaat. Nge-upload video yang bagus-bagus. Nah nanti akan muncul iklannya seperti ini. Dia berada di paling bawah. Yang sponsor di video kita dia berada di paling bawah. Nah seperti itu sahabatku ya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi anda. Silahkan subscribe, like, komen, dan share video ini. Serta silahkan. Ada recommended class buat teman-teman yang ingin teman-teman pelajari. Gak saja. Semoga bermanfaat. Thank you. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabatku. Kita close dulu. Jangan lupa bantu subscribe-nya. Like, komen, dan share video ini teman-teman ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.